Polisi meringkus tiga pembunuh sopir taksi online yang jasadnya dibuang di ruas tol Jagorawi. Para tersangka adalah penumpang taksi yang ingin merampas harta benda milik korban. Dalam tempo kurang dari 24 jam, polisi mengungkap kasus pembunuhan sopir taksi online yang jasadnya dibuang di tepi jalan tol Jagorawi, kilometer 37 sekitar res area Sentul. Tiga pelaku digelandang aparat saat menggelar rilis kasus. Modus ketiga tersangka adalah menjadi penumpang taksi online. Mereka naik kendaraan korban dari kawasan Jakarta Utara dengan tujuan Bogor, Jawa Barat. Saat kejadian, seorang di antaranya minta berhenti untuk buang air kecil, tapi ditolak korban. Ketiganya lalu menghabisi pengemudi berusia 38 tahun itu di tol Jagorawi dan membuang jasadnya ke semak-semak. Motif para tersangka adalah untuk merampas harta, yakni mobil, uang, dan ponsel. Berdasarkan hasil pemeriksaan, yaitu mereka ingin maupun begal, ingin maupun pencurian dan ikerasan, dengan saksakan korban yaitu driver online untuk mengambil harta benda berupa mobil atau kendaraan koda empat, juga handphone dan uang atau dompet dan isi korban. Jadi butuhnya ekonomi. Polisi mencinta barang bukti pisau lipat dan obeng yang diduga untuk membunuh korban. Kini ketiganya terancam maksimal hukuman mati. Korban pertama kali didapat ditewas dengan sejumlah luka tusuk di semak-semak pinggir jalan tol Jagorawi, kilometer 37 pada 3 April. Atas kematian pria yang sudah menikah itu, kerabat melayat ke rumah duka di Cilincing, Jakarta Utara. Tim Liputan melaporkan.